Halo teman-teman semuanya selamat jumpa lagi dengan saya tentunya dan Assalamualaikum hari ini aku mau masak mie temen-temen ya ini minyak mie yang gitu ya aku itu yang biasanya ini kebanyakan didepus ya pakai sup tapi hari ini aku pakai mau masak goreng asinan ini tahan utamanya saya pakai caket dan ini asinannya Oke teman-teman ikuti dan selamat menonton ini minyak kita cuci bersih seperti itu kita repus ini ya kita repus ini agak lama banget ya minyak sudah selesai ya seperti ini ya jadinya jadi agak lembek tidak begitu lembek yang penting yang penting jangan sampai hancur kita taruh minyak jadi biar nggak lengket untuk menunggu bumbuknya itu ini asinannya ini juga kita cuci ya biar nanti terlalu asingnya biasanya ini asing banget ini saya pakai semua temen-temennya karena enak sekali itu kalau banyak inginnya saya suka banget ini saya pakai air hangat ya karena disini asing-singin jadi suri teh masing-singin kita ini lalu kita tipiskan lagi ya ini asing banget potong setelah itu kita rendam lagi pakai air kita kita tipiskan ya karena asingan ini kalau biasanya lempik lempik kekurangnya temen-temen ya jadi ini dagingnya ini untuk ini daging ini dimasak dengan asingan tadi ya temen-temen bisa pakai daging ayam dan ataupun daging ini daging bebek atau daging sapi dan lain sebagainya ya ini saya pakai daging kambing temen-temen ya untuk selera terserah tergantung selera anda dagingnya mau pakai daging apa yang penting yang penting nikmat gitu ya yang penting tidak sampai daging yang kita tidak makan ya biasa sekarang kita kasih gula sedikit terus ini kita bumbui garam sedikit aja habis itu kita kasih minyak dan untuk bahannya biasanya ya seperti biasa temen-temen ya kita pakai ini bang bombay dan bang putih ini temen-temen ya ini cabai kita potong biasa aja ya potong seperti ini biar manis aja ini cabenya ya ini pisau saya ada error ini dan ini kita geprek seperti ini habis itu kita potong jadi dua bang putihnya kasar aja ya dan ini bang bombaynya oke habis itu kita geprek ya tadi lupa tadi nah kita geprek seperti ini temen-temen ini semua bubunya ya dan ini dagingnya saya akan gongso dengan ini dengan asinan ini dan ini bumbu-bumbunya Oke nyalakan kompornya dengan minyak ini masukkan bawang putih yang sepatutnya sampai panjangnya sepatutnya sedikit dan kita masukkan ini bisa dipimpin teman-teman ya kalau senteng-senteng anda-anda itu masak ini ini bisa ambil sedikit masak juga karena ini saya masak banyak ya jadi memang ternyata kalau begini itu enak karena ini tadi cabenya caben hijau tidak petik ya ini jadi saya tambahkan dengan caben yang sudah diplombkan semakin petik-petik semakin enak terima kasih dan tutup asin ini sudah mau masak ya kita taruh tangkupi tangkupi ini kita taruh-taruh terakhir asap jadi tidak terlalu matang jadi tidak terlalu oke jadi tidak terlalu matang teman-teman, nanti kalau teman-teman masak ya, itu kalau mau dilambahkan air juga boleh ya jadi ada nah, ini sudah matang kita pindah teman-teman ya ini kita sejakan ini ya timun sudah dikupas agak-agak tipis-tipis dan ini wortel kita akan ini ini untuk campuran ini nanti ini minyak kita seperti ini ya kita ngirisnya panjang-panjang kalau anda punya pasrah boleh ya kalau masa itu terlalu lembut nantinya jadi kalau begini kan agak kasar sedikit nah seperti ini ya dan wortelnya juga sama sama panjangnya jadi panjang-panjang sulit banget ya abut seperti ini sama juga mirisnya juga jadi ini kayak mie ini ya kayak di korea seperti ini panjang-panjang ini ya nah seperti ini seterusnya seperti ini oke sudah itu kita campur dengan timun dan wortelnya ini wortel dan timunnya mentah teman-teman ya ini teman-teman bagi yang tidak suka ini tidak suka daun ketumbar itu juga nggak apa-apa nggak usah dikasih daun ketumbar karena saya lebih suka dikasih daun ketumbar ya bagi yang suka dikasih bagi yang nggak suka nggak dikasih juga nggak apa-apa ya itu seperti ini jadi ini mie nya sudah tidak dibumbuin karena kenapa karena dagingnya itu sudah ada bumbunya jadi nanti dagingnya ditaruh setiap makan itu daging ditaruh di atasnya gitu ya oke teman-teman ini adalah korea saya dan ini kita tinggal buburkan di atasnya seperti ini cara makannya dan jangan lupa suatu paling suka dikasih kaca merah dan ini ini saya oke semuanya silahkan mencoba teman-teman semuanya monggo monggo makan dulu makan dulu oke semuanya terima kasih anda telah menonton video saya dan please subscribe dan like komen serta share dan sampai jumpa lagi di next video thank you thank you for watching 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 thank you for watching